Tempat ibadah yang ternyata juga menjadi tempat bagi maling melancarkan aksi mencurinya. Seperti yang terjadi di Masjid Desa Al-Anwar di Kecamatan Waujaret, Kabupaten Nganjuk. Seorang maling mencuri handphone milik seorang yang tengah beristirahat di dalam masjid. Aksi pencurian ini terbongkar setelah pengurus masjid membuka rekaman kamera CCTV yang dipasang di sejumlah titik di lokasi tersebut. Dari rekaman CCTV, pada pukul 14.30 seseorang memasuki halaman masjid dan langsung memarkir motornya. Lalu pria-pria yang mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek tersebut berjalan mengendap-endap sembari memantau kondisi sekitar masjid. Setelah itu, pelaku tersebut memindahkan sepeda motornya menghadap ke arah jalan raya. Kemudian, sang pelaku masuk ke dalam masjid dan mengambil handphone milik seseorang pengunjung masjid yang sedang tertidur. Sesaat kemudian, pelaku keluar dan mengendari motornya meninggalkan halaman masjid dengan tergesa-gesa. Muhammad Jailani, pengurus masjid Al-Anwar Locerat mengatakan, rekaman CCTV dibuka setelah pihaknya mendapat pengaduan dari korban yang kehilangan handphone. Setelah rekaman CCTV dibuka, aksi pelaku terlihat jelas namun tidak dikenal. Jailani memastikan korban bukan jamaah atau warga sekitar masjid. Korban merupakan pengunjung asal kecamatan milangan Kabupaten Nganjok yang sedang beristirahat di masjid di tengah perjalanannya dari Kabupaten Kediri. Dan saya datang jam 2, kurang 10 menit, terus kemudian ada orang yang mengatakan, Anu, saya pilih handphone, terus kemudian saya melihat di CCTV mungkin beneran, Akhirnya setelah saya lihat, beneran jam sekitar jam setengah tiga itu terjadi. Akhirnya orangnya saya suruh melihat sendiri bahwa handphone-nya ternyata diambil orang tersebut. Ya, orangnya datang dari arah timur, kemudian masuk, lihat-lihat, nah kemudian kelihatan kesepit langsung diambil. Nanti ya orang wilangan yang baru pulang dari Kediri, mampil, terus mainan handphone, kemudian tertidur gitu. Sudah, sudah, kemarin langsung melaporkan ke polisi, tapi ya orang masjidan disini yang melaporkan, bukan Kediri sendiri. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim libutan Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.